Ungkap kasus curanmor kembali berhasil dilakukan jajaran Polres Tanja Barat. Pelaku curanmor merupakan warga Kuala Tungkal, Kejabatan Tunggal Ilir. Dua pelaku curanmor yang dibekuk tersebut telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di tujuh KKP di wilayah hukum Polres Tanja Barat. Dua pelaku curanmor yang meresahkan warga Kuala Tungkal akhirnya berhasil dibekuk dan diamankan di Polres Tanja Barat. Dimana sejak beberapa bulan terakhir, kasus curanmor di dalam kota Kuala Tungkal sangat marak. Dari hasil laporan dan pengembangan, akhirnya dua pelaku berhasil ditangkap. Kapolres Tanjung Jepung Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, diantara dua pelaku yang ditangkap tersebut salah satunya merupakan residivis kasus narkoba. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan polisi pada tanggal 2 Mei 2024 oleh Putri Ayu Wulandari, di mana beliau kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Kemudian dari keluarga korban melihat postingan di media sosial dalam akun jual-beli. Saat diposting, foto kendaraan bermotor tersebut mirip dengan kendaraannya yang hilang. Dan kemudian korban berkoordinasi dengan posek Tungkal Ilir yang melakukan penyamaran sebagai pembeli COD. Dan akhirnya disepakati untuk bertemu di Jalan Baharik, belakang SD Negeri 04, Kota Kuala Tungkal. Tanpa perlawanan, akhirnya satu pelaku, SM 30 tahun berhasil dibekuk. Dari hasil pengembangan jaringan SM, kemudian pelaku selanjutnya MAI 28 tahun, turut diamankan di desa kejamatan Tungkal Ilir. Sementara penadah motor curian masih dalam pengejaran. Ini cukup banyak, tinggi besar. Ini akan saya utama memulakan. Kita ada 08. Pencilannya adalah sepertarang motor, kita ada 17 TKP. Bukan di 17 TKP, tapi barang putih yang kita amalkan saat ini, baru 8. Nomor 8. Ini bisa kita amalkan di Apoles. Kemudian untuk sisanya, kita akan mencari. Di mana, pemukapan ini berawal dari laporan polisi, ini juga pada tanggal 1 Mei 2024, di atas nama Ibu Putri Hayu, Belanjari. Nah, kita hilangkan juga pesebuatan motor. Nah, motor parkir, di tempat pemanya. Kemudian, setelah 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 keselitian tersebut, dari keluarga korban atau agak korban atas nama Ibu Putri Hayu. Nama Ibu Putri Hayu ini, dia membaca sebuah postingan. Postingan di media sosial dengan nama Forum Jual Dari Berantikah. Ke Apolores Tanjaparat, AKBP Agung Basuki menambahkan, sejak awal tahun 2024 hingga awal bulan Mei ini, tangkapan terbesar pada kasus curanmor dari penganggauan pelaku sudah peraksi pada 17 TKP, dengan modus mengintai sepeda motor yang tidak terkunci stang, dan langsung didorong untuk pembongkaran kunci Swiss. Kepada kedua tersangka dikenakan pasal 363 KS1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kepunya, atas nama Adi, berkoordinasi dengan anggota kita di konset pinggir, di pusuk, untuk melakukan pancingan. Kita pancing dengan, kita seolah-olah akan memberi atau berlantasi motor tersebut. Kemudian, setelah berhasil dikomunikasi dengan salah satu tersangka, atas nama Tempali, yang berlangganya yang OSN, ada selama OSN, ini berhasil dijalani komunikasi dan, apa namanya, berlantasi yang ketemu di belakang SD4, di Jalan Gunang Karya, di Kecamatan Tempali. Sementara dari pengakuan kedua tersangka, hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut, digunakan untuk bermain judi online slot dan membeli narkoba jenis sabu. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton!